Halo, halo sob semuanya Balik lagi tentunya bersama Nunuy disini oke Kali ini tentunya Nunuy mau mengajak kalian untuk Masuk di dunia kuliner lagi bersama Nunuy tentunya Kuliner kali ini jauh dari Kat mana ya? Dari Kalimantan Pontianak Karena kuliner kali ini Nunuy Nitip temen Nunuy yang lagi Dia kan main atlet profesional Liga profesional futsal Indonesia Sekarang kebetulan Kalau futsal kan tempatnya tuan rumahnya ini Pindah-pindah Dan kemarin lagi di Pontianak Weekend kemarin oke Kalau gak salah sih weekend depan juga masih di Pontianak Di Gorpang Suma ya sob ya Di Kalimantan Nah Nunuy Berpeluang untuk menitip dia Sebuah makanan cirika Sebuah makanan yang terkenal Di daerah Pontianak Sob ya itu ada Apa namanya? Ada apa yang namanya? Lupan dulu di sini Apa ya? Oke Mendadak ingat Namanya adalah Cai Kue Ya kalau gak salah sih namanya kayak gitu Ntar pokoknya ada tulisan yang di pojok sini nih Cai Kue Cai Kue itu adalah makanan Dibilang makanan berat Bukan makanan cemilan Tapi makanan cemilan itu bisa mengenyangkan Ini seperti kayak Dimsum Kayak Coipan Kayak Pangsi terbus Ya seperti itulah semacam-semacam itu lainnya Oke sob Banyak yang bilang ini mirip ini Ini mirip ini Ini mirip itu Itu mirip ini Pokoknya Nunuy mau menyaksikan sendiri Ya Nunuy mau Merasakannya sendiri sob Oke langsung saja Ini di bawah Nunuy sudah ada Cai Kuenya Ada dua macam rasa Ini yang modelnya Agak kelupas-kelupas Agak Kulitnya agak udah Kebuka Itu rasa Isinya Daun singkong Rasanya benar-benar Gurihnya wah Dan ini Nunuy Kalau yang ini belum mencobain sama sekali Ini rasanya Kata Mama Nunuy tadi apa ya? Kayak Dipikir kayak Kayak Apa namanya? Kayak apa ya? Lupa tuh kayak Kalau coipan isinya apa? Nah ini kalau kata Nunuy tadi isinya Kata Mama Nunuy Mama Nunuy yang udah mengeksekusi duluan Nunuy yang menasin Dia yang mengeksekusi Mantep kan? Anak berbakti Itu rasanya Isinya ubi Kalau gak salah ubi Pertamanya Mama Nunuy Dia bilang Menurut Mama ini D Mirip lebih ke Lebih ke apa ya? Lebih ke Coipan Sedangkan kata Banyak orang Termasuk temen gue Yang Gue titipin ini Untuk membeli ini Di Pontianak, Kalimantan Itu dia Oh ya Untuk harganya Ntar Alamat belinya Juga Nunuy Kasih tau Nunuy sebutkan Dia bilangnya mirip Kayak lebih ke Dim sum Tapi Ini teksturnya Lebih Kalau Nunuy Lihat-lihat Nunuy perhatikan nih Sob Ini lebih tipis Dari dim sum Lebih dari kulit-kulitnya Dari dalam-dalam isiannya Lebih Gak berbentuk dim sum Oke langsung aja Kita sikat bareng-bareng Ini Sausnya Sausnya ini Bener-bener Rasanya Full Cuka Pedas Yang ini Ada varian Rasa rempahnya Nah yang ini Menggiurkan sekali Kalau buat Nunuy Kayaknya ini Pedas banget Tapi Nunuy Mau gak Nunuy campurkan sih Sob Ini Oke Langsung aja Kita Lahap Kui Bismillahirrohmanirrohim Nih Nunuy pake tangan Tapi Nunuy tadi udah jadi tangan Sob Tenang 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 Wah Nunuy mau makan yang isinya Daun singkong Hop Kurahnya Kuahnya gurih Pedas Ada asem-asemnya Ditambahkan dengan Cai kuenya ini Yang rasanya tuh Rasanya itu Gak begitu Apa ya Gak begitu Gak begitu berasa banget Dengan rasanya Dipadukan dengan kuahnya Ini makannya berarti Wajib dengan kuahnya Gini sob Karena Dipadukan dengan kuahnya itu Teksturnya Jadi lebih keluar Nah Nanti udah makan dengan Rasa yang ini Oh ya Kalau Kalau Coipan kan Isinya Bengkong ya Sob Ketika Kalian gigit Kalau makan Coipan Ada rasa Krenyes-krenyes Kasarnya Dari bengkoangnya Tapi kalau yang ini Yang kata Nyokap gue Teksturnya Dalamnya Ada rasanya Apa ya Isinya Bukan bengkoang Ini Kayak Iya Kayak Ubi singkong Gitu Dibalut dengan kulitnya Ini kulitnya Enak nih Sobsurius Ini kulit Kalau dipakai buat Dimsum Atau pangsit rebus Ini merupakan Dengan kualitas yang Wah Nggak terasa Udah habis tiga Wah Nanti mau nyobain Saus yang ini Saus yang terlihat Pedas Wow Full minyak Ada Ada Oh ini mestinya Dicampur tadi Ini bakal menambahkan Flavor Kelihatan nggak Kelihatan nggak Ada flavor Terkriuk-kriuk Kayak gitu Ini mesti dicampur Tadi Nyokap gue Salah Dia kira Itu kayak Iresan cabai Pedas gitu Sob Nggak Nggak Mesti dicampur Wah Hijau Parah Lo bakal menambahkan Lo bakal menambahkan rasa Parah Terus menambahkan apa ya Jadi lebih ada sensasi Krimi-krimi dari minyaknya Krimi-krimi dari minyaknya Pedasnya tetap Enak Enak Pertama kalinya Ini merasakan Parah Lazis Enak Mantap Nampol Wah Ini yang cocok Menggambarkan Cai kue dari Restoran asli Pontianak ini Yang nanti Nuno Di kasih tau juga Mungkin di judul Entah di thumbnail Entah ada Di videonya Tulisannya Bumbunya Lumayan Complicated Flavorful Sob Ada Perperangan rasa Asam Manis Segala macem Gurih Ditambahkan Dengan Tekstur Minyak Ada sedikit Berpengaruhnya Mungkin kalau yang Gak suka Minyak-minyak Basah itu Mungkin gak terlalu Suka Dia mengambilkan Kayak kriuk-kriuknya Aja Tapi kalau Nuno kan Tap Mantap Oke Nuno yang ngambil Udah ludes Tuh Tuh Piringnya kosong Oke sop Uh Karakter rasa Dari Cai kue ini Nuno suka Nuno lebih suka Yang isian Dalam Isian Dalamnya itu Daun singkong Tadi Daripada yang Kayak Nuno Eh mama Nuno bilang Kayak Ubibion apa Singkong Gitu Pas digigit Keluar karakter Rasanya Lebih kuatan Yang Daun singkong Lebih cocok Yang daun singkong Kalau di mulut Nuno Rasa punya Berkarakter Bang Dipadukan Dengan Tekstur kulit Kayak tulitnya Pangsit Dim sumnya itu Juga lebih Solid Rasanya Lebih keluar Yang Isian Daun singkong Tadi Apa Daun apa Gitu Oke Sob Ini benar-benar Salah satu Kuliner Yang Terpercaya Dari Pontianak Yang benar kalian Harus cobain Karena Nuno baru pertama Kalian nyobain Ini Dan rasanya Gak kalah Sama Sama dim sum Sama pangsit Terbus Punya rasa Alhamdulillah Punya rasa Keunikan Dan keunggulan Sendiri Jadi Cita rasa Asemnya Gurihnya Dipadukan Dengan minyak Dan jarang-jarang Kan isian Pangset Gitu Isiannya Apa namanya Kayak Daun singkong Gitu Oke Buat kalian yang penasaran Silahkan Pesan Entah itu melalui Pengiriman Apapun Nuno Gak tau Atau kalian Kalau lagi mampir Ke Pontianak Bisa pesan Cai Kue Bisa cari Cai Kue Kalian wajib Mencobakan Cai Kue Oke See you sob Di konten kali ini Sampai ketemu lagi Di konten-konten Nuno selanjutnya Dukung terus Dan support terus Channel Dari konten Nuno It Nusulunmi TV Dengan cara Like, subscribe Comment, and share Sampai ketemu lagi Bersama Nuno Jaga kesehatan sob Dadah Cai Kue Enak